Halo, jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat pamplet dengan tema 17 Agustus Seperti yang tampak pada menitur anda saat ini, kita akan mencoba membuat seperti ini Nah, tapi kali ini saya tidak akan berbagi file CDR-nya teman-teman Tapi di sini saya akan jelaskan bagaimana cara membuat pamplet seperti ini Untuk materi sudah saya siapkan, silakan teman-teman download Nanti di situ juga ada file CDR untuk logo dan file CDR untuk pita ini Pita ini, seperti ini Dan gambar-gambar lain yang mendukung untuk pembuatan pamplet seperti ini Saya akan jelaskan secara detail pembuatan dari awal hingga jadi pamplet seperti ini Pamplet ini ukurannya A3 Jadi saya menggunakan ukuran kertas A3 untuk membuat pamplet seperti ini Dengan materi yang saya berikan ke teman-teman semua nanti Untuk membuat pamplet seperti ini tidak memerlukan waktu yang cukup lama Sebelum memulai tutorial ini bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Agar teman-teman mengetahui update video saya selanjutnya Baik kita mulai bagaimana cara membuat pamplet seperti ini dengan menggunakan Corel Di sini saya menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Saya buka Corel saya Nah inilah pamplet yang sudah saya buat dengan menggunakan aplikasi Corel Draw Kita akan mencoba membuat seperti ini Settingan awalnya teman-teman buat dulu Dengan memilih menu file New Kita buat kertasnya A3 Unitnya adalah cm Kita membuat cm Unitnya kita pilih Color modenya CMYK Kita gunakan DPI nya maksimal saja tidak apa-apa Oke seperti ini settingan awalnya Langsung bisa diberi nama Misalkan Pamplet 17an gitu misalkan Oke Klik tombol OK Ini lembar kerja kita Kita akan membuat desainnya di sini Dengan kertas A3 Dengan unitnya adalah cm Dengan orientasinya adalah Portrait Warna yang kita gunakan di sini adalah kita menggunakan warna CMYK Kita cek Windows Color palette Kita pakai warna CMYK Oke ya teman-teman ya Langkah pertama adalah Buat sebuah kotak Sebesar area kerja kita Di sini adalah A3 Double klik saja di sini Di rectangle tool Double klik Akan tercipta sebuah kotak sebesar A3 Di sini Langkah berikutnya ambil file pita yang sudah saya sertakan dalam file download File import Ambil gambar Di sini saya sertakan gambar pita yang sudah PNG tanpa background Tapi saya menggunakan ini yang masih bentuk pektor Saya ambil ini file import Saya letakkan di sini Oke begini Mengenai jaraknya disesuaikan saja teman-teman Kalau yang punya saya ini jaraknya Begini jaraknya ya Disesuaikan saja dengan teman-teman semua Kalau misalkan kurang turun diturunkan Oke segitu Ini masih dalam satu kesatuan Kalau mau di pecah Klik ini atau ctrl U pada keyboard Ini ungroup Langkah berikutnya adalah Kita akan menciptakan objek baru di sini Di sini Kita akan bedakan di sini merah Di sini putih gitu ya Akan bedakan Nah untuk lebih mudahnya Menciptakan objek baru di sini Bentuknya membentuk pita seperti ini Di bagian atas objek ini Kita menggunakan ini Smart Fill Smart Fill Klik saja di sini Kita cipta objek baru Dengan syarat Gambar pita ini Menempel di garis kotak awalnya itu Oke ya Dikasih warna merah saja Nah begini Warnanya disesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman Nah seperti ini Kalau saya pisahkan begini hasilnya Ini hasil Dengan menggunakan Smart Fill Membuatnya Oke saya kembalikan Hapus garisnya Klik kanan pada tanda silang Atau di sini Pilihnya non Tanpa garis Berikutnya Ambil gambar lagi Pail Import Pail Import Ambil gambar bendera ini Jadikan background juga Di sini Oke begini Jadikan background Kita transparankan di bagian atas ini Kita akan hilangkan bagian putih di sini Dengan menggunakan ini toolnya Transparent Tool Dari tengah sini Geser ke sini Jangan di atas ini Di bawah putih ini Jadi gini Nah begitu Sudah hilang putihnya Tinggal Gambar ini Atau bendera ini Kita masukkan ke dalam Objek yang ini Yang baru kita buat tadi Pilih gambar bendera Klik kanan Pilih power clip Kliknya di sini Sudah jadi Background seperti ini Nah langkah berikutnya Langkah berikutnya Kita akan membuat ini Nah ini Silhouette ini Kita taruh di bagian bawah saja File Import Ambil gambar File Import Gambar silhouetnya ini Belum saya sertakan ya Belum saya sertakan Oke saya copy dari sini aja Nanti akan saya sertakan Ini Ngambil dari sini aja Saya copy Nanti akan saya sertakan Teman-teman jangan khawatir Saya paste Di sini Oke seperti ini Saya letakkan di Sudut kiri dulu Sudut kiri sini Oke begitu Baru saya geser ke kanan Saya duplikat Mouse kiri tahan Baru klik kanan Begini Saya balik Mirror horizontal Saya pepetkan di sini Nah begini Kalau masih ada garisnya Atau masih sisi kirinya Masih ada seperti ini Tinggal digeser Menggunakan panah Nah gitu Sudah tertutup Berikutnya Saya block 2 begini Saya duplikat lagi ke sini Baru klik kanan Saya posisikan lagi di sini Oke begini Masih ada garisnya Gak ada Atau kita geser ke kiri sedikit Oke seperti itu Nah berikutnya Ini kita ambil Kita duplikat Ini aja Geser ke kanan Duplikat Baru posisikan lagi di sini Nah Kalau kurang ke kiri Geser menggunakan panah Ini geser ke Tanah sedikit begini Oke Nah udah jadi Silhouette nya Biar lebih Mudah Saat kita menggeser objek lain Dan gambar ini Tidak tergeser Kita Block semua seperti ini Jangan lupa di group Ya kan Di group Baru Klik kanan Power clip Masukkan ke dalam Kotak utamanya Nah ini kalau kita geser Gambar di bawahnya ini Gambar silhouette nya Akan ikut tergeser Oke seperti itu ya Nah langkah berikutnya Kita akan Membuat Atau Menaruh logo Di sini Logo Hood RI Yang ke 74 Ambil logo File import Sudah saya siapkan juga File import Ambil logo Nah ini logonya Letakkan di sini Nah seperti ini Kalau ukuran kecil Kita kecilkan Berikutnya Kita buat tulisan Seperti Ini Nah ini Semarang kemerdekaan Republik Indonesia Buat tulisan Besar semua Semarang Kemerdekaan Republik Indonesia Oke Terus yang ini font nya Saya pakai Berlin Yang dua ini Font nya Saya pakai Komika Nah begini Ini saya letakkan Di sini saja Ini saya taruh Di sini Sesuai dengan Keinginan teman-teman Semua ya Posisi text nya ya Kalau yang Pilih saya itu Posisi nya Seperti ini Posisinya Oke Saya buat Di sini Di sini Terus ini Saya besarkan sedikit Begini Terus saya kasih warna Merah Seperti itu Terus saya block lagi semua Baru saya control D pada keyboard Nah gitu Untuk menduplicat nya Yang paling bawah Saya kasih warna Hitam Hitam nya Pakai warna ini saja Saya kasih warna hitam Juga Terus saya posisikan Sedikit begini Sedikit begini Gitu ya Nah gitu Sudah seperti ini Berikutnya Ambil gambar Lagi Pail import Ambil gambar Pail import Gambar ini Menggenggam bendera Saya letakkan di sini Gambarnya Seperti ini Terus saya transparankan Di bagian bawah Pilih gambarnya Baru pilih ini Transparant Tool Dari sini Geser ke bawah Segini Oke Seperti itu Cukup Nah yang ini Saya posisikan Di sini Sedikit Begini Sepinnya Posisinya Ke atas Klik kanan Pilih order To prone Oke Ini saya ganti Warna yang Lebih hitam Saya Disini Sedikit Terus kasih Warnanya Begitu Terus kita akan Buat Begini Nah ini Nah ini Ada Tulisan 74 tahun Seperti itu Kita buat dulu Kotak Gitu ya Buat kotak Begini saja Kotaknya Oke Baru klik kanan Pilih convert Tukur Rupa Rubah Pointer Menjadi Shape Tool Klik disini Di tengah Tengah sini Baru Benkuan Begini Oke Begitu teman Di kasih Dikasih warna Hitam Dulu Baru Control D pada Keyboard Baru Dikasih warna Merah Yang atas Jangan lupa Dihapus Garisnya Pilih Dua-duanya Pilih disini Pilihnya Non Posisikan Seperti Ini Gitu ya Nah gitu Yang ini Diteransparankan Dengan Transparant Tool Transparant Begini Oke Begini Oke Terus Posisinya Kita pindah Atau Kita seleksi Textnya Textnya Pindah ke atas Klik kanan Order To Prom Nah Seperti ini Baru dikasih tulisan 74 Tahun Oke Gitu ya Fontnya Bebas Saya pakai Arial Ball Saya kecilkan Sedikit Saya letakkan Disini Saya kasih Warna Putih Kasih Warna Putih Saya Klik Lagi Sekali Gitu ya Bisa Dimiringkan Seperti Ini Gitu Oke Posisinya Kita Posisikan Yang tepat Sesuai Dengan Keinginan Seperti ini Baru Ctrl D Pada Keyboard Yang paling Bawah Dikasih Warna Hitam Yang ini Diposisikan Lagi Begini Ditindih Oke Udah Jadi Seperti Itu Nah Berikutnya Kalau kurang Besar Dibesarkan Misalnya Ini kurang Besar Oke Nah Berikutnya Buat tulisan Lagi Seperti Ini Ayo Ikut Dan Ramaikan Kita Buatnya Simple Saja Teman Teman Saya ketik Begini Ayo Ayo Titik Titik Gitu Ya Titiknya Dua Aja Nah Begitu Berikutnya Ikuti Tulisan Done Dan Tuliskan Ramaikan Kita Atur Bentuknya Kita Blok Semua Dulu Pilih Fontnya Yang Sama Komika Juga Yang Ini Dua Kita Besarkan Sedikit Ini Kita Posisikan Disini Gitu Ya Posisikan Disini Nah Begini Yang Ini Dan Posisikan Disini Nah Gitu Aja Dek Kalau Diblok Semua Kasih Warna Merah Gitu Ya Taruh Lah Disini Lagi Sekali Diputar Set Oke Jadi Seperti Itu Kalau Warnanya Nah Kita Buat Begini Aja Oke Warnanya Yang Ini Kita Kasih Warna Hitam Dan Ini Di Kasih Warna Hitam Nah Yang Ini Ini Tekan Shift Pilih Yang Ini Dua Duanya Kita Pilih Baru Control D Pada Keyboard Yang Paling Bawah Kita Pilih Warna Hitam Ini Warna Hitam Kita Posisikan Teman Teman Begini Saja Oke Kita Posisikan Begini Saja Nah Kita Jadi Sudah Begitu Nah Baru Kita Ambil Gambar Lagi File Import Ambil Gambar File Import Gambar Ini Peta Oke Kita Letakkan Disini Petanya Terus Peta Ini Kita Transparankan Teman Teman Pilih Transparan Pilihnya Ini Yang Ini Uniform Nah Transparan Seperti Itu Sudah Jadi Cukup Nah Textnya Kita Block Semua Kita Pindah Ke Atas Klik Kanan Order To Oh Salah Atau Ini Kita Pindah Kebawah Ini Apa Namanya Petanya Tekan Control Baru Packdown Nah Gitu Sekali Seperti Itu Oke Nah Ini Ada yang Kurang Disini Teman Teman Nah Yang Ini Belum Kita Contour Ini Textnya Pilih Contour Contour Keluar Teman Teman Kita Warnanya Contournya Putih Nah Seperti Itu Kalau Terlalu Besar Kita Kurangin Disini Jadi 30 Saja Nah Seperti Itu Disini Untuk Menentukan Warna Contour Teman Teman Kita Posisikan Sedikit Ke Atas Saja Nah Begitu Yang Ini Juga Sama Kita Contour Juga Kita Contour Keluar Pelan Pelan Saja Teman Teman Oke Warna Putih Nah Putih Itu Kalau Kurang Terlihat Hitam Geser Ke Kiri Sedikit Baru Ke Atas Sedikit Nah Itu Yang Kita Ingin Nah Disini Ada Gambar Ada Gambar Ini Ada Gambar Orang Megang Bendera File Import Ambil Gambar Lagi Gambarnya Ini Oke Letakkan Disini Teman Teman Dia Megang Bendera Begini Oke Ini Berarti Textnya Kurang Naik Ke Atas Sebesar Ke Atas Sedikit Hop Ya Ini Saya Geser Sedikit Ke Atas Oke Gambar Ini Kita Besarkan Sedikit Oke Letakkan Disini Nah Gitu Ini Yang Bawah Kita Cut Pilih Kotak Bukan Begini Gitu Ya Tekan Shift Coba Pointer Dulu Kepik Tool Tekan Shift Pilih Gambarnya Baru Ditrim Akan Tampil Kelompok Shipping Seperti Ini Pilih Trim Oke Ini Saya Delete Gambar Yang Ini Di Bawah Bendera Ini Berarti Yang Bendera Kita Ungroup Dulu Kita Kita Pisahkan Ctrl U Atau Klik Tombol Ini Gitu Yang Ini Sama Yang Ini Kita Pindah Ke Atas Di Kanan Order To Front Nah Gambarnya Seperti Itu Yang Kita Ininkan Oke Sudah Jadi Nah Itu Seperti Itu Teman Teman Jadi Terlindungi Sama Pipa Ini Oke Sudah Seperti Ini Nah Berikutnya Kita Akan Buat Ini Mana Nah Ini Gitu Atau Kita Ambil Dulu Ini Gambar Ini Orang Naik Pinang Atau Panjat Pinang Gitu Ya Gambar Itu ini Teman Teman File Import Nah Gambar Orang Naik Pinang Itu Gambarnya Ini Nah Ini Berarti Harus Di Di Trades Teman Teman Sebenarnya Lebih Bagus Buat Sendiri Tanpa Di Thread Tapi Nggak Apa Deh Karena Mungkin Banner Ini Atau Desain Ini Butuh Cepat Jadi Kita Pakai Teknik Thread Saja Ini Tergeser Gambarnya Nggak Apa Deh Nah Yang Ini Kita Thread Teman Tread Ini Pilih Gambar Pilih Menu Thread Ini Atau Tombol Thread Ini Thread Deep Map Klik Baru Quick Thread Nah Terciptalah Gambar Seperti Ini Ada Beberapa Apa Namanya Gambar Yang Menyatu Ya Kalau Kita Bedain Begini Nah Ini Kan Nggak Sama Tuh Ini Dia Jadi Warnanya Menyatu Begini Nggak Apa Kita Akalin Disini Teman Teman Cara Akalin Begini Pilih Ini Prehand Kita Buat Seleksi Disini Nggak Apa Kenapa Saya pilih Prehand Biar Cepat Aja Gitu Nah Gitu Disini Juga Ada Disini Gitu Disini Juga Ada Begini Oke Kembali Lagi Kalau Kita Gasah Disini Yang Mana Nggak Ada Oh Yang Di Bagi Sini Nah Ini Ini Juga Ada Disini Ini Juga Kalau Polos Gini Kan Kurang Bagus Dari Lihatnya Baru Diblock Semua Di Group Group Yang Untuk Ini Yang Baru Kita Buat Seleksinya Nah Letakkan Di Sini Teman Teman Nah Begitu Kan Tinggal Yang Ini Kita Ungroup Ungroup Dulu Atau Ctrl U Gambar Aslinya Kita Delete Nah Gitu Bagian Sini Kita Seleksi Begini Baru Kita Delete Nah Yang Ini Juga Kita Delete Pelan Pelan Saja Nah Kita Mengambil Silhouette Saja Nah Yang Ini Sama Yang Ini Kita Block Begini Jadi Terambil Ininya Saja Jangan Jangan Lupa Di Group Ctrl G Atau Klik Toolbar Ini Baru Tekan Shift Baru Pilih Gambar Yang Ini Yang Hitam Orang Naik Pinang Ini Ini Kan Tampil Kelompok Shaping Ini Pilih Ini Trim Trim Nah Dia Berlubang Ini Kita Delete Jadi Seperti Itu Nah Kalau Yang Ini Di bagian Atas Ini Ini Kita Kecilkan Ini Karena Lingkarannya Ini Tidak Begitu Terlihat Besar Jadi Saya Kecilkan Begini Yang Ini Juga Sama Yang Ini Juga Sama Di Sini Yang Ini Juga Sama Di Sini Oke Begini Baru Pilih Semua Pilih Ini Tekan Shift Semua Jangan Lupa Di Group Tekan Shift Lagi Baru Pilih Pohon Pinang Baru Akan Tampil Lagi Kompok Seperti Ini Pilih Trim Untuk Melubang Ini Nah Dia Berlubang Seperti Itu Untuk Hadiahnya Kita Satukan Disini Tambah Lagi Disini Nah Begitu Jangan Lupa Di Group Semua Group Semua Baru Di Group Nah Letakkan Disini Pinang Nah Jadi Seperti Itu Teman Teman Kalau Kurang Besar Dibesarkan Nah Gitu Sesuaikan Aja Sudah Jadi Baru Kita Tambahkan Ini Tulisan Woroworo 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 Oke Saya Akan Copy Saja Yang Dari Sini Yang Ini Saya Copy Saya Ambil Token Disini Nah Gitu Terus Saya Besarkan Gitu Ininya Saya Hapus Saya Bawa Semua Seperti Ini Saya Tarik Saja Begini Baru Saya Ambil Tulisan Woroworo Untuk Tulisannya Sudah Saya Siapkan Teman 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 Tinggal Pakai Disini Saya Buka Untuk Tulisannya Sudah Saya Siapkan Disini Nah Ini Nah Ini Materi Materi Kita Jadi Saya Ambil Saya Copy Ctrl C Gitu Ya Saya Letakkan Disini Pilih Text Tool Baru Paste Nah Sudah Dapat Woroworo Fontnya Sama Aja Komika Saya Letakkan Disini Gitu Teman Nah Gitu Warnanya Apa Hitam Si Warna Hitam Nah Kalau Yang Ini Tidak Diteransparankan Transparankan Saya Non Aktifkan Jadi Seperti Ini Tapi Dikasih Epek Dua Warna Caranya Disini Teman Teman Pilih Interactive Fill Pilih Yang Ini Yang Fontaine Di Balik Merah Di Atas Kutih Di Bawah Seperti Ini Nah Seperti Itu Teman Teman Ini Waro-Waronya Ini Saya Geser Sikit Ke Kanan Maaf Waro-Waronya Warnanya Putih Eh Maaf Hitam Sebenarnya Cancel Ini Hitam Baru Dikasih Contour Contournya Warna Putih Nah Gitu Teman Waro-Waronya Kalau Untuk Materi Berikutnya Yang Ini Nah Ini Nah Ini Saya Copy C Juga Ctrl C Juga Terus Saya Letakkan Disini Saya Paste Nah Begini Kasih Warna Kuning Oke Kuning Letakkan Disini Teman Teman Kalau Kurang Turun Kita Turunkan Begini Saja Nah Begitu Baru Dikasih Ball Nah Begitu Yang Kita Inginkan Nah Langkah Berikutnya Kita Buat Ini Nah Itu Kita Buat Sudah Saya Siapkan Juga Teman Teman File Import File Import Nah Ini Ini Brushnya Sudah Saya Siapkan Saya Letakkan Disini Kita Ambil Cara Ngambil Ini Kan Berupa Gambar Cara Ngambil Gimana Di Thread Selagi Teman Teman Kita Klik Thread Baru Quick Thread Tampil Seperti Ini Pilih Reduce Bitmap Tunggu Sebentar Lagi Di Proses Nah Udah Jadi Seperti Ini Nah Kita Pisahkan Ini Yang Aslinya Kita Delete Yang Ini Kita Ungroup Ctrl U Background Yang Kita Hapus Kita Ambil Yang Hitam Misalnya Atau Yang Abu Ini Nah Gitu Udah Jadi Teman Teman Yang Ini Yang Lainya Delete Aja Nah Yang Ini Udah Jadi Bisa Diganti Ganti Warnanya Kalau Sudah Di Thread Nah Gini Teman Teman Tinggal Taruh Disini Baru Gabungkan Begini Baru Dibalik Dengan Mirror Horizontal Nah Seperti Ini Teman Teman Kalau Posisinya Besar Tinggal Di Up Aja Nah Gitu Nah Untuk Materinya Sudah Saya Siapkan Pelaksanaan Lomba Saya Copy Begini Ctrl C Gitu Ya Terus Saya Letakkan Disini Saya Paste Nah Begini Teman Ini Saya Ctrl X Saya Letakkan Disini Font Nya Komika Juga Saya Letakkan Disini Kasih Warna Putih Nah Gitu Teman Teman Nanti Tinggal Diturunkan Atau Dibuat Begini Ctrl D Pada Keyboard Yang Paling Bawah Kita Kasih Warna Tam Baru Kita Posisikan Disini Nah Gitu Kurang Lebih Seperti Inilah Jadinya Tinggal Diatur Teman Teman Posisi Posisinya Nah Gitu Ya Teman Teman Kalau Yang Panjang Panjang Begini Tinggal Diting Ini Kan Tadi Dua Modelnya Dua Satuan Brush Ini Kalau Misalkan Dibikin Tiga Berarti Lebih Luas Misalkan Disini Saya Taruh Saya Copy Lagi Di bawah Sini Lebih Lebarnya Nah Seperti Itu Teman Teman Tinggal Diblock Semua Baru Ctrl D Pada Keyboard Nah Gitu Ya Yang Ini Yang Ini Sama Ini Ini Dikasih Warna Hitam Jangan Lupa Di Group Ini Juga Di Group Seperti Itu Letakkan Disini Teman Teman Sesuai Dengan Keinginan Nah Gitu Biar Ada Epek Di bawahnya Itu Shadow Ini Didok Semua Kalau Kurang Lebar Dilebarin Kalau Kurang Kecil Dikecilkan Nanti Jadinya Sama Seperti Ini Nah Kalau Untuk Yang Ini Teman Teman Ini Ini Hanya Variasi Aja Teman Temannya Hanya Variasi Aja Cara Buatnya Sama Kayak Buat Ini Tadi Pinang Jadi File Import Misalkan Kita Ambil Yang Mana Ini Ini Misalkan Kalau Yang Hitam Lebih Gampang Nah Ini Caranya Sama Teman Tread Quick Thread Nah Udah Jadi Tinggal Di Ini Dipisahkan Yang Ini Aslinya Kita Delete Yang Ini Di Ungroup Atau Ctrl U Pada Keyboard Terus Delete 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 Nah Kalau Ini Kalau Di Delete Dia Akan Hilang Menyatu Hitamnya Jadi Jangan Di Delete Dulu Yang Ini Tekan Shift Pilih Ini Pilih Ini Di Group Dulu Teman-Teman Di Group Baru Tekan Shift Pilih Yang Hitam Ini Baru Di Trim Baru Bisa Di Delete Berlubang Nah Ini Gimana Ini Dipilih Tekan Shift Pilih Ini Di Group Dulu Tekan Shift Lagi Pilih Warna Hitam Baru Di Trim Lagi Dia Sudah Berlubang Nah Seperti Itu Tinggal Diposisikan Posisinya Seperti Ini 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 juga sama Yang tarik tambang Sama caranya Tarik tambang File import Tarik tambang Ini Kita Trash juga Trash Quick Trash Nah Seperti ini Digeser Ini Aslinya Di Delete Yang ini Kita Ungroup Atau Control U Tinggal Di Delete Teman Teman Hapus Yang mana Tidak Digunakan Dihapus Nah 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 Seperti ini Kan hitam nih Berarti Harus Di Trim Kembalikan Pilih Ini Tekan Shift Pilih Yang ini Pilih Ini Ini Yang di Dalam Yang ini Ini juga Ini 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 Dan ini Di Group Baru Tekan Shift Lagi Pilih Objek Yang Berwarna Hitam Baru Ditrim Baru Bisa Dihapus Dia Berlubang Nah Seperti ini Nah Ini kan Masih Belum Ini Masih Belum Saya Kembalikan Control Z Control Z Control Z Ya Pilih Ini Tekan Shift Pilih Yang ini Digroup Dulu Tekan Shift Pilih Yang Warna Hitam Baru Ditrim Jadi Seperti Itu Teman Teman Cara Membuat Silhouette Nah Dihapus Gitu Dihapus Juga Nah Begitu Tinggal Bagian bawah Dipotong Dengan Menggunakan Kotak Kita Kecilkan Seperti Ini Tekan Shift Teman Teman Tepik Tool Dulu Tekan Shift Baru Pilih Warna Hitam Ditrim Nah Hasil Kalau Saya Letakkan Seperti Ini Nah Untuk Materi Materi Ininya Materi Materi Lomba Lombanya Sudah Saya Siapkan Disini Tinggal Teman Teman Gunakan Gitu Ya Teman Teman Gimana Cukup Jelas Mikrofon Nah Mikrofon Ini Ambil Disini Saya Trim Sudah Saya Siapkan Jangan Khawatir Jangan Khawatir File Import Mikrofon Saya Tekan Disini Dulu Jangan Lupa Di Thread Quick Thread Yang Ini Saya Delete Yang Ini Saya Ungroup Atau Ctrl U Pada Keyboard Warna Putih Kita Delete Seperti Itu Masih Ada Warna Putih Ini Tekan Shift Pilih Ini Jangan Lupa Di Group Tekan Shift Pilih Warna Hitam Baru Ditrim Oke Sudah Jadi Delete Oh Salah Trim Ini Tekan Shift Pilih Yang Ini Baru Ditrim Sudah Berlubang Nah Seperti Teman Teman Tinggal Diatur Posisinya Letakkan Di Sini Nah Seperti Itu Nah Gimana Yang Lainnya Bisa Buatnya Kan Atau Saya Copy Aja Yang Dari Sini Jadi Teman Teman Tinggal Atur Posisinya Saya Copy Ctrl C Pada Keyboard Sepas Dari Sini Nah Seperti Ini Kurang Turun Gambar Saya Yang Saya Buat Nah Begitu Teman Teman Tinggal Diatur Posisinya Diletakkan Disini Letakkan Disini Sesuai Dengan Keinginan Baru Yang Ini Saya Copy Juga Gak Apa Saya Copy Ctrl C Pada Keyboard Saya Paste Disitu Oke Saya Letakkan Disini Aja Nah Gitu Ya Sesuai Atau Ini Diturunkan Gak 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 Nah Gitu Nah Gitu Teman Teman Diatur Sesuai Keinginan Kalau Gambar Rebung Karno Pak Karno Itu Letekan Disini Teman Temannya File Import Ambil Gambar Pak Karno Ini Letekan Disini Oke Begini Diturunkan Kalau Kurang Turun Oke Baru Klik Kanan Power Clip Masukkan Kedalam Ini Tinggal Ini Paserta Lombanya Pelasan On Lombanya Diturunkan Sedikit Oke Gitu Tinggal Diatur Klik Kanan Edit Power Clip Kita Transparankan Disini Pilih Transparant Tool Dari Sini Kesini Nah Gitu Kalau Di bawah Mau Diteransparankan Gambar Ini Harus Di Bitmap Dulu Bitmap Convert Bitmap Pilih Ini Setting Seperti Ini Oke Lalu Di bagian Bawah Diteransparankan Nah Gitu Baru Klik Kanan Finish Nah Hasilah Seperti Ini Nah Gitu Gimana Cukup Mudah Bukan Cara Membuat Pamplet Hood RI Ke 74 Tahun 2019 Ini Saya Delete Saja Nah Itulah Teman-teman Bagaimana Cara Membuat Pamplet Lomba 17 Agustus Semoga Tutorial Ini Bermanfaat Jangan Lupa Like And Share Sekali Lagi Bagi Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Bagi Teman-teman Yang Belum Berlangganan Dan Tentunya Gratis Jumpa lagi Di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.